Nah oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Bang Alay Nah disini ya teman-teman ya bahwa Jadi disini ada informasi terupdate ini ya teman-teman ya Jadi teman-teman Untuk aplikasinya silahkan di update di google playstore ya teman-teman ya Karena disini ada fitur yang terbaru Jadi untuk bisa menambahkan dompet ruby ya teman-teman ya Jadi saya perlu di garis bawahi Jadi ketika membuat dompet Jadi kesatu tasa sandi harus disimpan Keduanya kode khas harus disimpan ya teman-teman ya Kode QR nya juga kalau bisa ya harus disimpan Oke sebelum lanjut saya akan menyampaikan dulu kepada teman-teman Sahabat-sahabat di mana saja berada Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman ya Dan jangan lupa untuk like subscribe dan komen Apabila channel kami ini bermanfaat silahkan kalian share kepada teman-teman kalian Dan oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya Nah disini ya teman-teman ya Bahwa teman-teman disini silahkan untuk membuat dompet ya Akan saya buka Dan disini Ini adalah dompet digital asset ya teman-teman ya Nah disini E-wallet ruby Nah jadi teman-teman silahkan Setar Creating E-wallet disini ya teman-teman ya Oke akan saya setar Dan disini Dengan bacaan seperti begini Setiap akun hanya dapat membuat dan menyingkronkan satu dompet Nah disini Versi 1.0 Belum stabil Mohon waspada disini ya teman-teman ya Dan disini Kunci pribadi digunakan untuk mengakses dompet Anda Siapapun yang memegang kunci pribadi Memiliki akses penuh ke dompet Dan mengontrol semua asset yang disimpan di dalamnya Dan disini Siapa yang menyimpan kunci pribadi Jika Anda tidak membagikan atau membuka kunci pribadi Anda Adalah satu-satunya pemegang setelah jaringan utama selesai Kami tidak dapat membantu Anda Jika Anda kehilangannya Nah jadi Pada intinya Perasa sandinya nanti harus disimpan ya teman-teman ya Benar-benar disimpan Dan selanjutnya Ada tiga format untuk kunci pribadi Nah disini Perasa sandi Nah terus QR kode Dan khas kode Berikut ini adalah tiga saran untuk melindungi Kerahasiaan dengan lebih baik Dan selanjutnya disini langsung dicentang Maka langsung Continue ya teman-teman ya Oke Nah setelah saya klik continue Maka dengan bacaannya seperti begini ya teman-teman ya Oke saya akan klik continue Nah disini pilih salah satu untuk favorit kita ya teman-teman ya Nah disini favorit saya Oke Dan selanjutnya langsung Klik continue Jadi ini Dari sembilan warna ini Pilih salah satu untuk favoritnya ya teman-teman ya Nah langsung klik yang ini Dan selanjutnya Ini pilih lagi salah satu ya teman-teman ya Oke Langsung klik continue lagi Dan selanjutnya Perasa sandi yang disini Ini harus disimpan ya teman-teman ya Jadi teman-teman silahkan copy dulu Atau download dulu Nah langsung disimpan Nah sudah disimpan Klik download disini ya teman-teman ya Langsung klik perasa sandi disini Langsung klik perasa sandi disini Dan ini adalah khas kita Kode khas ya teman-teman ya Ini ya Dan selanjutnya disini Ketika sudah di copy lagi Maka disini download kembali Nah sudah begini Langsung Seperti begini Ya teman-teman ya Ini kita download Nah disini ada kode QR Oke akan saya save Nah disini Bahwa saya ini sudah Sukses full ya teman-teman ya Oke Nah selanjutnya Ketika sudah sukses full Tadi ya teman-teman ya Maka disini langsung kirim Perasa sandinya ya teman-teman ya Nah disini ya teman-teman ya Oke Nah setelah masukkan perasa sandi disini Maka langsung klik Asset wallet ya teman-teman ya Nah ini Saya sudah membuatnya ya teman-teman ya Nah disini akan saya lihat Bahwa Apeable balance saya masih 0 Oke teman-teman Karena dompet saya sudah dibuat Dan selanjutnya Jadi klik yang disini Nah disini Jadi teman-teman silakan Setting untuk kode PIN Terima kasih tau